Intro Oke, baik kita bahas soal nomor 11 Nah, soal nomor 11 ini masih tentang bentuk geometri dari ion ClO2- Dimana Cl memiliki nomor atom 17 dan O memiliki nomor atom 18 Nah, tadi yang sudah disampaikan bahwa kita bisa mengingat kembali bentuk-bentuk geometri dari molekul Dengan melihat buku yang ada di halaman 118 Nah, kita lihat bentuknya Nah, ClO2- kita bisa menentukan pasangan elektron dari atom pusatnya Nah, atom pusatnya adalah Cl Kita bisa hitung Pe dari Cl adalah setengah kali Elektron valensi Cl Cl nomornya 17 Dimana memiliki elektron valensi sama dengan 7 Jadi 7 ditambah elektron substituennya adalah O Dengan elektron valensinya 6 2 dikali O itu akan menjumbang elektron sebanyak 0 Jadi 2 kali 0 Dikurang dengan muatan Muatannya adalah tertera min 1 Jadi dikurang min 1 Maka hasilnya adalah 10 Nah, dari jumlah Pe yang dihasilkan 10 Ini bisa kita jabarkan Jumlah Pei-nya adalah 2 Sehingga jumlah Peb-nya adalah 3 Nah, kalau Pe-nya 2 Peb-nya 3 Bentuknya adalah Ax2 E3 Dengan bentuk adalah Li linear Nah, di sini Pe-nya dibagi 2 Nah, di sini tadi harusnya 10 Bagi 2 Ini dibagi 2 Hasilnya 5 Dengan penjabaran adalah Pe-nya 2 Peb-nya 3 Bentuknya linear Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang C Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 12 Nah, di soal nomor 12 ini Masih tentang geometri molekul dari Senyawa ASF5 Dimana atom pusatnya adalah AS Oke, sebelumnya kita lihat dulu Elektron valensi dari AS AS nomornya 33 Dimana elektron valensinya adalah Kita bisa konfigurasikan AR18 4S2 3D10 4P3 Dan ternyata elektron valensi dari AS adalah 5 3 tambah 2 5 Nah, kita bisa langsung menentukan jumlah pasangan elektron Dari atom pusat AS Kita bisa hitung Pe dari AS Sama dengan setengah kali Elektron valensi AS 5 Ditambah elektron ikatannya 5 dikali 1 Dikurang muatannya adalah 0 Sehingga diperoleh Pe-nya sebanyak 5 Nah, dari Pe-nya 5 ini Kita bisa jabarkan Pei-nya adalah 5 Pei sama dengan 5 Sehingga Pe-nya sama dengan 0 Maka untuk Pei 5 Tipenya AX5 Pe-nya 0 Berarti tanpa E Atau kita tulis saja AX5 AX5 Bentuknya adalah Segitiga B-Piramida Sehingga jawabannya adalah Yang B Oke, soal yang nomor 13 Nah, nomor 13 ini masih tentang bentuk geometri Tapi berdasarkan gambar Jadi kamu harus bisa menentukan geometri dari atom yang diminta Dari gambar yang diberikan Nah, geometri atom O yang mengikat H Pada molekul yang diberikan adalah Nah, kita cek O yang mengikat H Itu ternyata Ditunjukkan oleh Ini Ya Nah, jadi kita lihat bahwa O ada mengikat H Dan mengikat atom C Yang ada di sebelahnya Sehingga kita bisa Tentukan berapa jumlah Pei dan Peb dari atom O tersebut Nah, disini kita bisa langsung mengetahui bahwa Pei dari O adalah 2 Kenapa 2? Oke, kita jabarkan O mengikat H Dan mengikat C yang ada di kirinya Nah, sehingga jumlah ikatannya adalah 2 Satu mengikat C dan satu mengikat H Nah, dimana kita tahu Untuk menentukan Peb-nya Kita bisa lihat dari sisa elektron valensi yang dimiliki O Nah, O sendiri memiliki elektron valensi 6 Sedangkan yang sudah digunakannya untuk berikatan Sehingga tersisa elektron valensi dari O adalah 4 Dimana 4 ini merupakan 2 pasang Sehingga Peb-nya sama dengan 2 Nah, tipe molekul dari senyawa yang diminta adalah A, 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 A Sehingga jawabannya adalah yang B Oke kita bahas soal nomor 14 Masih tentang geometri molekul Nah untuk soal nomor 14 ini yang diminta adalah Geometri dari atom C yang mengikat atom O pada molekul yang ada di gambar Nah yang mana atom C yang mengikat atom O Dan ternyata atom C yang mengikat atom O adalah yang disini Nah sekarang kita tuliskan ulang di bawah Ini C mengikat O Dimana yang kiri mengikat N Yang kanan juga mengikat N Nah dari sini dengan mudah sebenarnya kita bisa langsung menentukan Jumlah pasangan elektron ikatan dari atom pusat C Nah Pi dari C adalah 3 Dimana C ini mengikat N di kiri N di kanan dan mengikat O Nah untuk atom C sendiri itu tidak dibenarkan bahwa C memiliki pasangan elektron bebas Sehingga untuk atom C itu selalu pasangan elektron bebasnya adalah 0 Sehingga tipe molekulnya adalah AX3 dimana bentuknya adalah segitiga planar Sehingga jawabannya adalah yang C Oke soal yang terakhir soal nomor 15 Nah di soal ini berbunyi Molekul yang mempunyai gaya tarik antar molekul paling lemah Dimiliki oleh senyawa apakah HF, CH4, CH3F, H2S, atau HCL Nah disini kita bisa ambil bahwa gaya tarik antar molekul paling lemah itu dimiliki oleh molekul dengan sifat nonpolar dengan nonpolar Sehingga dari molekul yang ada ini kita tentukan kepolarannya Oke baik kita lihat untuk HF HF ternyata HF adalah molekul yang bersifat polar Untuk CH4 itu molekul yang bersifat nonpolar Untuk CH3F molekul yang sifatnya polar H2S itu molekul polar HCL molekul polar Sehingga yang diminta adalah molekul nonpolar-nonpolar Yang dimiliki oleh molekul CH4 Sehingga CH4 dengan CH4 akan memiliki gaya molekul yang paling lemah Sehingga jawabannya adalah yang BE